Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat hari lebaran 14 45 hijri ya Mohon maaf lahir dan batin Dan hari ini saya masih ada di kampung halaman saya Di desa Bukit Meranti Dan hari ini saya mau Mereview satu tempat yang Lumayan lagi viral Ya di dalamnya itu ada Apa namanya? Nah disini itu ada Salah satu burung yang Langka atau yang hampir punah Yaitu burung unta atau orsis Di dalam sini ada nanti kita lihat disini ada dua ekor Namanya manda Yang laki-laki yang perempuan namanya lika Dan spesies ini itu Konon itu ada di Daratan Afrika Buat teman-teman yang penasaran Ikuti terus perjalanan saya Sampai selesai Gas Dan disini selain ada manda dan lika Itu juga ada Pohon durian Dan pohon durian ini Nanti kalau sudah ramai guys Wow Dan disini salah satu Apa? Durian terbanyak ya Sumatera ya Datang di Indonesia Jangan lupa Bersambu Boleh Tidak 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 Iyah Jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat. Nah, ini dia yang saya katakan tadi, ini Manda, ini Lika. Dan spesies ini konon ada di daratan Afrika, dan hari ini ada di Bukit Meranti, guys. Eh, kamu kasih makan. Dan makanan dia ini, kalau kata ownersnya tadi saya sudah ngobrol, bahwa dia makan juga besi dia makan. Dan tendangan dia itu, jarak tempuhnya itu lumayan. Dan umur Mandalika ini, spesies ini 35-40 tahun ya. Kita jauh lebih dekat. Sama pohon duriannya, kan kita ngambilnya pohon duriannya. Mau kasih bakalan lagi, dek. Ini kan mamanya kemana. Oh, enggak ngomong. Maksudnya, kalau di gabi ya, tidak. Kenapa? Kalau kita gabi. Cangat. Dia udah biasa kesini. Dia udah biasa. Dia udah biasa. Kamu udah kenal sih sama dia, guys. Jadi selain ada pohon durian, disini juga ada pohon motowa. Pohon pisang. Ini salah satu durian yang udah tinggi. Nah, ini adalah rumah kurcaci yang ada disini. Muter lagi dari sana. Halo, kawan-kawan. Dan hari ini saya bisa bertemu langsung dengan pengelola tempat ini. Tadi saya sudah ngobrol-ngobrol, sudah lihat kiling-kiling, dan saya ketemu dengan Bapak Udin. Sudah tanya-tanya langsung. Ini sudah berapa lama, Pak? Kira-kira. Kalau untuk duriannya udah 4 tahunan. Kemudian udah dipelola 4 tahun. Tadinya memang progresnya untuk teman wisata, ya kan? Maka belum jadi nih. Sebelumnya belum dibuka. Berarti ini belum dibuka untung umum ya? Belum. Buat rekan-rekan yang hadir hari ini masih free ya? Free. Free semua. Oke. Di Bukit Meranti masih ada yang free, guys. Belum tahu sampai kapan? Ya, belum lah. Mungkin sampai tahun depan bisa. Karena kita juga belum mempersiapkan wahana-wahana juga. Makanya nggak ada persiapan gitu kan? Tapi tempat ini, tahun ini lumayan viral. Karena saya juga tadi dapat informasi dari rekan yang ada di Seberida. Bahwa dia sudah posting-posting. Dan hari ini saya bersempatan untuk mereview tempat ini. Dan lumayan. Yang unik sih itu ada dua spesies. Apakah nanti akan ada konsep tambahan? Bahwa akan ada spesies-spesies yang akan kita taruh di sini? Rencana ada. Ya, mungkin nanti bebek mandarin. Bebek Cina berarti? Oh, bebek mandarin. Dan dia warnanya bagus. Unik sih. Iya, yang menarik-menarik untuk kita tunggu ya. Dan rencana sih kalau untuk binatang-benatang mungkin kita cari yang unik yang belum ada di Ilhu lah gitu kan? Apa yang harus? Biar itu menarik gitu kan? Oke, oke, oke. Tapi nanti ke depannya ini tempat ini akan komersil ya? Kedepannya kira-kira? Bisa jadi. Apakah mau jadi makan durian sepuasnya? Iya nggak? Bayar 100 ribu makan durian sampai... Wewe! Seperti yang ada di Malang. Makan apel, tapi nggak boleh dibawa pulang. Iya, betul. Akan mungkin ke situ kali ya? Ya, konsepnya ke depannya seperti itu. Kalau untuk pohon duriannya sendiri, kira-kira ada berapa batang, Pak? Kira-kira. Kalau untuk batangnya mungkin sekitar 60-an ada. 60-an. 60-an lebih ya? Kalau untuk luasnya kurang lebih berapa ya? Kalau untuk 70-an, nggak nyetek dari 0,8. 0,8 ya? Tapi rumah ada penambahan-penambahan ya. Tidak-tidak tunggu aja lagi. Tidak siap-sidak. Oke, kawan-kawan semua. Tunggu update saya selanjutnya. Dan hari ini saya mau ke atas lagi. Dan ini sudah keringatan. Dan karena ini bukit meranti, sesuai dengan tempat ini. Berbukit-bukit. Begitu seperti saya. Gas! Ini yang gini. Rumah kerucaci. Siapa yang di tengah saya? Yang di tengah itu. Gucu banget ya rumah kerucacinya ya, Kak. Nah, ini nanti lahan ini akan dipanjangkan kata owner-nya tadi. Ini enggak. Sampai atas sana, guys. Ini salah satu durian Montong, Thailand. Kamu lagi di mana, Dek? Kamu lagi di mana? Jangan lupa. disini itu keren banget karena kita bisa melihat dan di Riau masih terang dan perkebunan disini itu umumnya masih sawit jadi sebelah sana itu masih banyak pohon-pohon sawit jadi sama asuk malamnya jumpa itu mereka uratinya di belakonnya nah di malam keren namanya di malam keren namanya selamat menikmati ini Manda ini Manda senang ya disini ya liburan dan hari ini Manda sama Lika saya mau masuk kandang karena sudah mau maghrib kita lihat kalau diapain nendang juga jangan jahat aja dan ini prosesi masuk kandangnya mungkin sudah sebelum ini Lika 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 dan inilah sekarang lebih kandangnya guys dan nanti mudah-mudahan tahun depan akan banyak lagi spesies-spesies lain akan dibawa dan ada di bukit merantui untuk namanya nanti akan saya ngobrol langsung dengan honestnya ini terus perjalanan saya Gaskan oke guys berhubung sudah maghrib waktunya kita pulang di jam 6 lewat sambil jalan kita sudah mau pulang karena sudah maghrib sekian dulu video kita kali ini jangan lupa yang orang Indra giri-giri sekitarnya datang kesini tapi nanti kalau udah diresmikan ini akan lebih bagus dan lebih apa ya lebih seru aja gitu oke karena akan ada hewan-hewan langka yang gak pernah ditemui di Indra-giri dulu oke sekian dulu video kali ini jangan lupa subscribe bye bye